selamat menikmati selamat menikmati tubuh dari atas kepala sampai ujung kaki itu adalah tubuh kita kemudian parts parts itu apa sih? parts itu artinya yaitu bagian-bagian jadi body parts adalah bagian-bagian tubuh dulu waktu kelas 1 kita pernah belajar tentang bagian-bagian tubuh tetapi baru 8 bagian sekarang kita akan mengenal lebih banyak lagi bagian-bagian tubuh kita dalam bahasa inggris lebih dari 8 ya kita mulai dari yang pertama nah yang pertama itu ada gambar seorang anak yang memegang kepala kepala itu bahasa inggrisnya yaitu head head yuk sekarang kita sama-sama mengucapkan bersama-sama ya 1 2 3 head head artinya adalah kepala selanjutnya disini ada gambar mata 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 bahasa inggrisnya yaitu ice pintar anak-anak masih ingat ya mata adalah ice kepala adalah head selanjutnya disini ada gambar seperti ini ini apa ini tangan gunanya tangan untuk apa untuk memegang atau untuk menyentuh tangan bahasa inggrisnya adalah hand kita ucapkan bersama-sama ya tangan bahasa inggrisnya adalah hand baik selanjutnya disini gambarnya anak kecilnya seperti ini yuk sekarang anak-anak seperti ini ini apa ini kita punya 10 jari di tangan dan 10 jari kaki jari tangan itu bahasa inggrisnya fingers coba kita ulangin bersama-sama jari tangan bahasa inggrisnya adalah fingers kita ulangin dari awal tadi ini apa ya head kemudian ini ice kemudian ini head dan ini fingers pintar anak-anakku semuanya masih pada ingat ya sekarang selanjutnya nah ini biasanya dipakai anak-anak putra untuk berlari biar kuat larinya biar kencang disini ada gambar lutut lutut bahasa inggrisnya yaitu ni tulisannya k-n-e-e tapi bacanya bukan ke-ni ya tapi bacanya ni kita ulangin bersama-sama lutut bahasa inggrisnya adalah ni selanjutnya bagian bawah kita lihat bagian bawah ada kaki atau jari kaki jari kaki seperti nama ini bahasa inggrisnya yaitu toes bacanya bukan toes ya tapi toes kita ulangin bersama-sama jari kaki bahasa inggrisnya yaitu toes nah disini anak-anak kecilnya menunjukkan ini apa ini bagian tubuh apa ini telinga ya telinga bahasa inggrisnya yaitu ears kita ulangin bersama-sama telinga bahasa inggrisnya yaitu ears nah kemudian disini nih apa ini ya seperti yang anak kecil tunjukkan ini adalah shoulder shoulder itu artinya pundak coba dibaca shoulder artinya pundak coba sekarang kita mengucapkan bersama-sama ya pundak dalam bahasa inggris yaitu shoulder kemudian ini untuk membau mencium sesuatu yang busuk atau sesuatu yang harum apa ini nose atau hidung baik hidung bahasa inggrisnya yaitu nose nah anak-anak itu tadi ada sembilan kita belajar sembilan bagian-bagian tubuh disini sudah miskia ringkas dari nomor satu sampai nomor seberas silahkan anak-anak tulis materi kita hari ini tentang body parts di buku tulis kalian masing-masing kemudian silahkan dibaca di rumah sambil anak-anak menyentuh bagian-bagian tubuh yang tadi sudah kita pelajarin ya semoga materi hari ini bermanfaat untuk anak-anak di rumah dan tetap semangat dalam belajarnya sampai jumpa di materi selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati